Selamat siang, selamat sore teman-teman Sambayu, sekarang saya sudah berada di lapangan Merdeka Barun atau lapangan pusat dari Kecamatan Barun ini. Sebagai disini itu terlaksana opacara pembukaan dalam rangka pemberangkatan pertama pasukan dari Karnaval yang diikuti oleh SD dan MI, SD, MI, SMP, MTS, juga MA, SMK di seluruh Kecamatan Barun. Dapat kita ketahui, di belakang saya sedang ada Bapak Smarty yang sedang membuka acara pemberangkatan pertama Karnaval ini. Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-74, pemerintah Kecamatan Barun menyelenggarakan Lomba Karnaval tingkat SDMI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, Kamis 15 Agustus 2019. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari lembaga pendidikan sekecamatan Barun tersebut berlangsung sukses. Ya teman-teman saya, Mius, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Hanang, yaitu dia sebagai camat Kecamatan Barun yang hadir di depan kantor Kecamatan Barun sini untuk melihat antusiasme masyarakat juga penonton, juga peserta dari Karnaval ini. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore, Waalaikumsalam Wr. Wb. Ya Pak, kira-kira tujuan dilaksanakannya pawai atau karnaval sebagai peringatan 17 Agustus ini apa Pak? Tujuan kita mengadakan pawai karnaval pada tanggal 17 Agustus ini, pertama kita menyosong peringatan Agustus yang akan kita beringati pada hari Sabtu yang akan datang, yaitu yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada pahlawan yang telah mendahului kita dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang pertama tujuan kita. Kemudian yang kedua, bahwasannya ingin mengenalkan kembali dan mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda yang ada di, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Barun ini. Bahwasannya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi, biar kita itu tidak hanya mengenal budaya luar saja, budaya lokal harus kita perjuangkan. Pak, melihat antusiasme masyarakat juga peserta dari karnaval ini yang sangat luar biasa ini, bagaimana Pak? Ya, yang jelas kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang hadir pada sore hari ini, meskipun suaranya panas, akan tetapi semangat daripada masyarakat se Kecamatan Barun ini sangat luar biasa. Dalam ingin menyaksikan putra-putra kita, putra-putra bangsa, generasi penerus kita dalam memeriahkan kemerdekaan pada tahun ini. Harapan dilaksanakannya karnaval ini apa, harapannya untuk masyarakat Barun sekitarnya? Kami atas nama pimpinan di Kecamatan Barun ini mengharapkan kepada panitia, khususnya pada tahun yang akan datang, bahwasannya panitia atau kegiatan-kegiatan pada tahun 2020 yang akan datang harus lebih meriah daripada tahun ini. Itu keinginan saya pribadi maupun dari teman-teman di seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan ini. Oke, terima kasih Bapak. Sekian wawancara kami dengan Bapak Anang sebagai Kecamatan Barun. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan tersebut, MTS Negeri Limangawi sempat mencuri perhatian dan mendapat aplos meriah dari penonton di sepanjang jalan protokol lantaran menampilkan kolaborasi gerakan tari Nusantara dengan tabuhan perkusi yang kompak. Yang tidak kalah menariknya, karnaval yang mengusung tema merajut keberagaman budaya Nusantara untuk Bumi Ngawirama tersebut dilengkapi dengan tampilnya pasukan semut yang menyapu bersih gelas plastik sisa air minum peserta. Ya, Pemirsa Samuinyu, sekarang di belakang saya atau di depan saya juga ada pasukan dari MTS Negeri Limangawi. Sekarang sedang melewati dari supermarket Alphamart ini ya. MTS Negeri Limangawi mengusung tema keberagaman dalam berbudaya dan diiringi dengan iringan tari kolosal. MTS Negeri Limangawi mengusung tema keberagaman. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati